Hai nampak lagi belajar tutorial begini macam mod piano ok kita teruskan part 3 sudah sekarang masuk part 2 ok ini sekarang sudah 21 surat ke-21 ok kita belajar disini ini G ini dia punya code G teruskan kita mencuri ini G ini kerudukan dia ini base cleft kita tahu bukan lagi betul-betul cleft ini si si nasi nasi sebut cleft dia kalau cleft pun macamnya juga tapi di bawah sekarang dia ada atasnya asalnya kebawah dia punya code ini Hai atas garisan nih F kalau Hai kalau atas garisan tapi garis kedua dari kedua ini F kalau garis-garisan di atas itu eh ini simbolnya ingat dah ini semi-break semi-break ataupun whole note ini ini buku ini treble cleft treble cleft ini ini D ini F tengah-tengah garisan ini tengah-tengah garisan pastu kalau ini C tidak tahu semuanya C ini ini G atas garisan kedua ini dan atas garisan bawah 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 ini I jadi oke kita teruskan next 22 ini ni si bereka toko ini mesti eh eh Bbak Hai bebas cleft ya eh Niti-gokими tambing Oke yang chord ya yang dapat membenak uruf satu nama binatang ini cat tahu jadi ini si eh tiket Oke jadi ini address dia saya cek tadi dia punya simbol dalam buku saya dia menunjukkan dia hab separuh bit ya cek balik tengok disini dia menunjukkan jahat kemudian hafres simbol boleh pilih address address paru yang tidak dimainkan disininya ada di sini saya sudah tanda address address indicate moment of silence moment of silence beberapa saat beberapa saat kita tidak main ya do not play half of beat jadi kita dalam empat-empat itu masa empat-empat itu dia punya tempo setengah setengah dia punya paru dia punya tempo dia kita jangan main makna dia dia setengah lama jam tuh 3.5 indicate moment of silence do not play of half half of the beat info setengah maksudnya ini dia empat-empat ini empat bagi dua empat bagi itu sama juga dua dua maknanya dua bit one two makna dia tekan satu one one two bahasa kita tekan macam itu kan one two maknanya adu half lah jadi sama dengan sama dengan nada dia ini half rest sama dengan ini half rest ini dua sama video dengan ini dia ditunjukkan sini tengok half rest half rest indicate moment of silence in two bit yang tadi disana half in four time for time play jadi ini two bit two bit half rest ini sebenarnya sama dua kali juga tekan tekan nada kita kira one two ini pun sama one two jangan keliru sama sebenarnya ini one two half rest ini terbalik saya buatlah kita buat name Hai ini Hai ini Hai ini mu hai annya empat ini Hai dua nah ini ini dua ini empat nah ini Ini 2 Ini 4 Oke Jadi ini 1 Nilai dia 1 Oke Kita tengok nih Pemanggaman kita lagi ini Kita sudah hafal Beat dia tempo Ini semi brave Ataupun whole note Ini minim Minim ini Minim Ini Procet Lepas itu ini Dia punya inilah rest dia Count dia Ini 4 kali 4 Sama dengan Whole note semi brave 4 Ini 1 kali 1 bit Sama dengan Procet Nah sama dengan procet nilai dia Ini Half rest 2 Sama dengan Ini sama dengan ini Yang saya lukis ini Nanti kita jumpa dalam langkuk Di mana dia ada Oke Ini Nilai dia 1 Ini pun Sama dengan Ini Procet juga Satu kali Kali tekan Tapi ini Dia punya rest 1 bit rest Nah ini 4 Ini whole rest Jadi yang 4 bit Dia punya rest Ini half rest Ini salah ini Ini saya 4 Ini 2 Sudah Dibetulkan Ini 2 Ini 2 Oke Dan seterusnya Kita next 23 24 Nah sini Ini 3 kali Pas kita tekan Itu Kipiano 1 2 3 Lepas Nah betul Tengok 1 2 Tapi ini nilai sama Maksudnya nilai dia sama Ini 3 Itu nilai dia 2 Wah ini 2 tau Ini 2 Kita tengok rujukan Mereka sini Betul kan tidak Nilai dia Nilai dia 2 Kalau yang Ini bawah itu Penutup dia Macam penutup Botol 4 Sama dengan ini Nilai dia 2 Macam mana nilai 2 Tengok Lepas kita tekan Ini Minim 1 2 3 Ketiga itu Kita tekan 1 Jadi nilai dia 2 Sama juga 1 2 4 1 2 Ngam-ngam Sini Tekali tekan 3 Pasal ini Minim Dot 1 2 3 Nilai dia Pasal itu baru 1 2 3 Angam lah 1 beat Ini 1 beat 1 beat 1 beat Tapi dia rest Maknanya sambung lagi Dia rest Tidak ada apa-apa Kita main music lagi 4 1 2 Baru kita tekan 1 2 1 4 1 2 1 2 3 1 1 2 3 rest, ini tak ada apa-apa main 1, 2 3, tekan 1 4, 3 tak ada, kita main musik ini rest, masih rest 1 beat rest, pastu ini ini, 4 rest ini, half rest 1, 2, pastu ini 1 beat, 1 beat ini, sekali-sekali saja, pasal ini crochet macam itu, dan seterusnya ini, kita tiru saja di bawah pelancarannya, supaya kita boleh ingat jadi, ke-24 kita tengok lagi ini, 4-4 rentak dia, ini minim makna dia, nilai dia, 2 pas kita tekan itu, 1, 2 betul lah, 1, 2 pas itu, 3, masih free tau 3 matah, masih dia rest, 1 beat, pas itu 4, baru tekan 1 ini, ini nada dia sekali ketuk, sehingga tempo dia lepas itu angkat pasal ini dia sudah free ini, who rest makna dia 4 pas kita tekan sini 1, 2, 3, 4 nah, nilai dia 4 4, 4 1, ini sebenarnya ini ini, kuris ini, kuris ini kuris ini, 4 kali kita tengok ini, penutup dia macam ini tengok dulu kita ulang balik penutup dia di atas 2 salah penutup dia atas ini 2 siapa pun lupa 2 2 kali pas itu, kita tekan sini to keep piano 1, 2 ah, betul pas itu, ketiga itu 3 itu, terus tekan jadi, ini kiraan dia ini minim 2 tau 1, 2 ah, betul lah pas itu, ini 1 tak ada kita tekan lagi lah pasalnya, 3 ini, 1 beat 3 rest pas itu, makna dia 2 ah, kita tekan 1 beat, 1 beat sini pas itu, rest rest dia di sini 1 beat rest kita kasih free tangan kita angkat balik ini dia punya main cara dia tau kita angkat kita angkat kita angkat macam ini nah pas itu, ini bila tekan ini pas itu bila sudah tekan 1, 2, 3 lepas 1, 2, 3 masih free ini masih free rest 1 beat rest lepas itu 1 beat rest sambung balik 2 woy lama ini keseluruhan dia punya rest ini 1, 2, 3 4, 5 5 dia punya sini ni free kita jadi lama lama dia kita baru tekan code 5 6, 7 lama memang lama pasal ini pun dia bagi free itulah saya ajar base cliff kalau kita jumpa ataupun triple cliff kalau macam ini kita tak payah main kita punya fingering yang ditunjuk sebelah triple cliff saja ataupun base cliff saja yang ada dia punya code yang kita baca kita tak boleh main rambang di kiri kanan main macam itu jadi ini next 25 ini color red sama dengan senilai dia 1 1 beat blue sama dengan 2 beat yellow sama dengan 3 beat green sama dengan 4 beat jadi ini saya sudah buat ini project 1 beat maknanya red ini blue sama sama dengan 2 beat pasal dia minim 2 beat ini yang green ini green 4 pasal dia whole rest tebalik itu penutup terus itu ini penutup botol ke atas ini blue maknanya half rest 2 2 beat rest pastu ini 1 beat rest sama padan dengan ini pasal ini 1 beat 1 beat ini 1 beat rest ini 1 beat play music nada dia ini 1 tanpa nada 1 beat tanpa nada ini minim dot 3 dia seorang saja pasal dia minim dot 3 dia tempo rest dia air ketukan nada dia tempo dia lepas tekan piano 1 2 3 lepas nah ini whole rest whole rest ini 4 kali lepas tekan key piano 1 2 3 4 lepas jadi ini pasangan dia ini whole rest ini pasangan dia oke paham next ini belum lagi ke 6 ke 5 kita sudah masuk untuk belajar lagu kita sudah hafal sekit-sekit tutup itu teori kita masuk latihan main music kita lagu apa ini ada sekit perdoman ini head rest rest ke 6 macam ini bentuknya dengan note ke 6 macam ini note ke 6 jadi kalau ini maksudnya bahasa inggris equal half beat in 4 time for play maknanya half beat ini 4 bagi 2 sama dengan 2 maknanya 2 pas kita main tekan itu key piano 1 2 lepas add note equal half beat ini add rest rest 6 ini jadi moment of ini moment of silent do not play half beat input 4 kali 4 masa rentak 4 tempo 4 per 4 maknanya 4 per 4 ini tempo dia separuh daripada 4 per 4 sama dengan 4 4 bagi 2 sama 2 juga sama ini jadi head rest ini sama dengan head rest tempo lepas tekan 1 macam contohnya kita jumpa hitam macam ini bentuk hitam lepas itu kita tekan 1 kali lepas itu lepas kita kira 1 2 di mulut kita di bibir kita rest dia rest dia 2 kali rest tempo dia kita tekan balik macam itulah oke kita langgu makin jauh kita pergi ini tengok kita jumpa ini lagu jalan 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 kita disini makin susah kita tengok ini saya sudah cari ini disini nanti kita jumpa ini hitam nanti bertitik tengok ini bila kita jumpa crochet bertitik biasa kita jumpa minim dot ini crochet dot minim dot dan crochet dot kalau minim dot 3 kali tempo lihat 3 kali tempo beatnya 3 kali beat ini berapa beat ini kita tengok moment play times increase half original value one and half beat in 4x4 makna dia kita percepatkan kita punya jari kalau kita tekan itu di piano kita kena cepat one and half kena laju tekan macam dua and half kena dua dua kali ganda jadi kena cepat macam inilah tapi kita pilih piano baru kita tahu kita buat dulu di piano oke jom kita pilih menghadap piano sekarang buat praktikal sekarang kita sama membalik ke hadapan piano ini ulang sign kita ambil kita makin advance kita punya teori music pun sudah di muka surat 25 sekarang kita sudah empat ini triple clef dengan base clef oke sekarang kita baca dulu ini note triple clef ini disini catum masa satu tempo dia tak bagi kita main ini pun quarter race quarter race dalam rentak 4x4 dia half satu setengah quarter race dia punya nada kita tak payah tekan apa-apa ini lagi ini pun ini pun quarter race juga sama juga saya sudah tulis apa yang perlu disini kita belajar tengok quarter race juga sama juga nada dalam dua juga dua tempo kita tak payah tekan apa-apa ini pun sama semua sama juga dia punya simbol quarter race juga half and a bit in four time 4x4 dia punya nada tempo jadi ini pun sama ini pun quarter race ini pun quarter race quarter race juga sebenarnya tapi dia lain bentuk ya lepas itu satu sejak senang kita cerita tapi pening-pening ini tak payah tekan apa-apa lepas itu baru masuk tinggi ini ini base clip plus dia punya itu nada C lepas itu bila nada C dia sudah angkat baru kita masuk tekan satu ini table clip dia pergi I dia pergi I lepas itu pergi T di ini pun kita jumpa titik tau titik titik ini saya sudah tulis ini biasa minim dot tapi ini ini apa ini project dot jadi makna dia amount play time increase original value makna dia cepat kita main daripada nada asal air yang biasa kita main makanya bukan sekali tekan ini ini one beat and half makna tetet kita kena cepat tembola macam mana pun kita buat dulu kita baca dulu ini code ini pun ini running jadi ini jumpa balik ini pasti jumpa ini ada bendera ini sama saja yang saya sudah jal ini ulang balik yang saya jal dulu ini running lebih kepada running code sekarang kita main dulu kita jumpa ini ini bentuk dia saya sudah tulis tengok address code ke-6 address i ke-8 code ke-8 ini moment of silence do not play half beat in 4 per-4 in code time for apa ini dia punya tempo jadi ini at race ini race 8 ini makna dia moment of silence kita jangan dekan apa-apa masa ini sama juga dengan ini jangan dekan semua ini simbol ini who race semua ini maknanya tempo yang lama oke kita main dulu tengok macam mana cara dia oke merah kita pakai kita pegang macam ini senang kita belajar ini apa yang kita main pas ini tapi ini mau dua ini kena pasang ini harus pasang kaki ini kripot kita belajar oke jadi kita ikut ini selamat menikmati 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 selamat menikmati